hai 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 guys kembali channel stfster kampus padarang perkenalkan ini saya akan melakukan contoh soalnya cuman agar kalian bisa tahu apa itu saya akan paham saat kalian belajar oke oke teman-teman hari ini aku juga membawa kalian ke tempat menjelaskan hari ini saya akan menjelaskan mengenal bilangan bulat yang bulat berdiri berdasarkan 0 yang asli berdasarkan sehari-hari contohnya suhu dibawah nilai dekat seperti min 1 dekat celcius dan min 2 dekat celcius dan seharusnya contoh-contoh bagi soal bilangan negatif suhu dari puncak gaya ya 10 derajat celcius dibawah nilai dekat celcius dapat dipulis min 10 derajat celcius Oke contoh kedua ikan pari berada di kedalaman 25 meter eh di bawah permukaan laut dapat ditulis teman 25 meter jadi ini orang ya teman-teman jadi menurun turun tangga sebanyak 20 anak tangga dapat ditulis teman apa aja teman-teman betul min 20 sorry ya teman-teman ada orang soal soal jadi kenapa karentena kenapa suhu udara suhu udara jaya tadi 10 derajat celcius kenapa dapat ditulis min 10 derajat celcius oke saya akan beritahu karena jika disini 10 derajat celcius tadi dikatakan dibawah 0 derajat celcius artinya kalau dibawah 0 derajat celcius artinya kita pakai min min 10 atau minus itu yang disebut dengan negatif makanya kita memilihkan min 10 derajat celcius lalu yang dikatakan ikan pari tadi kenapa dikatakan ikan pari tadi kenapa dikatakan ikan pari tadi kenapa dikatakan ikan pari tadi kenapa